Saat Akas Elahi tiba di Pakistan, gerak-gerik sang ibunda tak dapati bohongi Seperti lagi mencari sosok sang cucu tercinta dan menantu tercinta yaitu Fanny Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya kenapa kok Ina yang dibawa Kenapa gak Fanny sedangkan Ina belum halal dengan Usman Nah terkait tentang itu ternyata dijawab langsung oleh Akas Dia tidak bisa memboyong kedua anaknya lantaran yang pertama Anak-anak belum punya paspor Dan yang kedua disana lagi musim dingin bahkan anak-anak yang ada di Pakistan juga lagi banyak terserang penyakit Jadi tentunya seorang sang ayah ingin melindungi sang putra tercintanya Dan teman-teman ada info terkini yang katanya 3 bulan lagi Akas akan memboyong anak-anak beserta istrinya ke Pakistan Bahkan saat ini mertua Fanny tercinta yaitu Mama Akas telah menyiapkan kamar khusus untuk Fanny Masya Allah ya teman-teman doa terbaiklah mudah-mudahan hubungannya bisa diperbaiki dan kembali lagi rujuk lagi ya Dan lihat ya teman-teman disana terpampang foto-foto anak-anak Fanny serta Ini kamarnya Fanny Nah sebenarnya sih kamar ini kamar aku dulu disini aku Mumpung di Pakistan Akas pun mau borong belanjaan nih guys sama Ine sama Usman juga tentunya ya Ini lagi bagi-bagi uangnya Widi dan ini dia guys Akas lagi shopping mau beli baju untuk Azhan Izan Nah kayak gini guys bajunya gimana menurut kalian Bagus-bagus kan Selain belanja baju ternyata mereka juga kulineran ya teman-teman ya Ini enak banget katanya guys bisa gendut kalau makan ini terus Wah enak banget nih kayaknya Oh iya dan Ina pun disebut-sebut sebagai anak soleh dari Indonesia Ini anak soleh dari Indonesia Sampai jumpa